Ya, sementara itu program Pasca Sarjana Universitas Warma Dewa Unwar menggelar Yudhysium ke-9 di Auditorium Widya Sabah Utama, kampus setempat. Dan wisuda ini menjadi istimewa karena diisi penampilan perdana tari kebesaran Pasca Sarjana Unwar yang berjudul Warma Dewa Durang Negari. Universitas Warma Dewa genap berusia 33 tahun. Angka ini dinilai syarat makna bila merujuk pada jumlah urib. Jika dimaknai, Unwar tidak hanya membumi di Bali namun juga di tingkat nasional bahkan internasional yang ditransformasikan dalam bentuk tari kebesaran Pasca Sarjana Unwar yakni Warma Dewa Durang Negari yang ditampilkan perdana dalam Yudhysium ke-9 ini. Sebanyak 46 orang lulusan Pasca Sarjana Unwar dilepas dengan rincian 3 orang lulusan Prodi Magister Manajemen, 27 orang dari Prodi Magister Ilmu Hukum, 11 orang lulusan Prodi Ilmu Linguistik, dan 5 orang lulusan dari Prodi Magister Administrasi Publik. Direktur Program Pasca Sarjana Unwar Prof. Gede Suranaya Pandit berharap dengan semakin dikenal Unwar secara global, lulusan mampu bersaing dan berkompetisi di tingkat internasional. Alumni Program Pasca Sarjana saat ini telah menyebar ke seluruh Nusantara. Para Yudhysium kita yang kali ini berjumlah 46 orang itu akan mampu bersaing, mampu berkompetensi di era global ini. Demikian juga Yudhysium yang ke-9 ini memiliki makna yang sangat besar karena saat ini para pengguna alumni kita itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Rektor Unwar Prof. Dewo Putu Wijana berharap lulusan menjadi corong lancarnya proses pendidikan Pasca Sarjana di Unwar. Kedepan Unwar terus berbenah dalam upaya peningkatan kualitas dari sisi sarana-prasarana dan proses pendidikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Unwar terus meningkat. Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpi Provinsi Bali, Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti. Berharapan saya dengan dikeluarkannya lulusan Pasca Sarjana berarti kita sudah memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi Pasca khususnya S2 yang tentu profesional karena dia melalui proses pendidikan yang baik sehingga nanti dimanapun mereka bekerja, mereka akan bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun ketika kita bicara mutu, maka kita tidak bisa lepas dari tiga aspek. Yang pertama adalah bagaimana kurikulum itu kita buat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan link and match. Yang kedua adalah proses pembelajaran harus berjalan sehingga transport ke nuloid antara dosen dengan mahasiswa ini berjalan dengan baik dan yang ketiga adalah output yang dihasilkan. Pada Yudisium ke-9, program Pasca Sarjana Unwar lulusan tercepat diraih Komang Rayyane dari Prodi Magister Ilmu Hukum dengan masa studi 1 tahun 7 bulan. Sementara lulusan terbaik diraih Inyoman Agus Prabowo dari Prodi Magister Ilmu Hukum dengan IPK 4,00.